Lili was a little girl Afraid of the big white world Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat siang Saya Yopi Andika Pratama Dari jurusan Manajemen Bisnis Sariah Tahun masuk 2018 Di YIN Batu Sangkar Berhubung ini vlog saya yang pertama Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, and Subscribe Kali ini Saya akan mengajak teman-teman semuanya Untuk berkunjung ke Salah satu Makam Pahlawan Nasional Republik Indonesia Profesor Dr. Muhammad Yamin Esa Makam Muhammad Yamin terletak Di Talawi Mudik Talawi Kota Salunto Sekitar 3 km Dari tempat kita berada saat ini Now and then she tried to run And then on a night with the setting sun She went in the woods away So afraid All alone They warned her Don't go there There's creatures Who are hiding in the dark Then something Came creeping It told her Don't you worry Just follow everywhere I go Above all the mountains Of Alito Give you everything you've been dreaming of Just let me in Ooh Everything you want to know That'll be the magic story You've been told Then you'll be safe under my control Just let me in Ooh She knew she was hypnotized And walking on cold thin ice Then it broke Then she awoke Again Then she ran Faster Stop screaming Is this a Muhammad Yamin Dilahirkan di Talawi Pada 23 Agustus 1903 Beliau merupakan Suka dari pasangan Huzman Baginda Kakib Dan Siti Sanda Yang masing-masing Berasal dari Sawalunto Dan Parang Panjang Muhammad Yamin Merupakan Salah satu Pokok kebanggaan masyarakat Minangkabau Hal ini dikarenakan Beliau adalah Salah satu Dari tiga tokoh Yang merumuskan Dasar Negara Yaitu Pancasila Maka tidak heran Maka beliau yang pernah Mengenami perbaikan ini Dipunjungi oleh masyarakat Yang tidak hanya Berasal dari Kediatan Sumatera Saja Tetapi Juga masyarakat Dari luar provinsi Karena Muhammad Yamin Bukan hanya Milik Masyarakat Talawi Atau Sumatera Barat Namun Merupakan Milik Masyarakat Indonesia Masyarakat Makam Muhammad Yamin Gerak ramai Di saat Hari-hari Di Bungkusan Nasional Sebab Banyak masyarakat Menghabiskan Waktu Bersama Keluarga Misalnya Berkunjung ke tempat ini Kita tidak akan Dikenakan Tarif Seseksi Di sini Dari Makam Muhammad Yamin Ditata Seminarik Mungkin Dan Menonjolkan Beberapa Bajian Kesik Yaitu Bajian Makam Muhammad Yamin Didesain dengan Menggunakan Asyutekton Dengan Kabau Satu Muhammad Yamin Dan Beberapa Bangku Disediakan Untuk Peristirahan Terima kasih Bersama Beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh pengelola makam Muhammad Yamin, diantaranya perpustakaan umum Muhammad Yamin selain itu, tempat bermain untuk anak-anak kemudian musola yang disediakan untuk melaksanakan ibadah apabila waktu sholat telah masuk dan terakhir terdapat kursi umum jika teman-teman ingin berkunjung ke kota Sawronto, selain makam Muhammad Yamin, ada beberapa objek wisata lain diantaranya museum budaransum museum situs lubang tambang basiro museum budaya, museum kereta api sekian perjumpaan saya kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh For You 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 you